Halo sahabat petani, berjumpa lagi dengan channel Borneo Forester kali ini kita agak sedikit berbeda teman-teman kali ini kita mau menyemai kecambah kelapa sawit ini ada di hadapan kita, kecambah kelapa sawit kecambah kelapa sawit teman-teman yang nanti akan kita semai di pre-nurseri kita harapannya agar tumbuh dengan baik namun sebelum kita lakukan penyemayan teman-teman ini lihat cairannya sedikit seperti cairan teh ini kita beri yang namanya biopungisida, bahan organik supaya ketika kita tanam tidak terkena jamur biasanya terkena jamur layu atau seperti yang kita sebut sebagai layu pusarium yang sering menyerang tanaman maka kita perlakukan juga pada kecambah kelapa sawit ini agar nantinya tidak layu dan bisa hidup atau tumbuh dengan baik baik langsung saja teman-teman ini sudah kita rendam selama kurang lebih 10 menit kita buang saja airnya jadi teman-teman sebelum kita lakukan penanaman secara teknisnya atau standarnya kita mau mengenal jenis-jenis kecambah dulu yang pertama yang ada di saya pegang ini ini kecambah yang memiliki dua mata tunas atau double tune ini memiliki dua kecambah atau dua tunas atau double tune biasanya itu tiga atau empat teman-teman ini biasanya tumbuh juga disini tapi ini cuma dua, biasanya itu tiga seperti ini jadi nanti teknis penanamannya kita mengikut plumula maupun radiculanya nah untuk mengenal mana yang plumula maupun radicula saya akan jelaskan disini teman-teman nah ini bagian atas ini plumula teman-teman bagian yang bakal tumbuh itu namanya plumula ini nanti bakal tunas, bakal daun, bakal batang juga disini namanya plumula kemudian bagian akar, ini bagian akarnya teman-teman namanya itu radicula namanya radicula, ini bagian akar, bagian bawah dan bagian atasnya jadi jangan terbalik atau salah melakukan penanaman teman-teman ini plumula dan radicula kemudian cangkangnya ini atau testa namanya, cangkangnya nah ini kebut biasanya itu tiga teman-teman tapi ini tumbuhnya cuma satu nah nanti teknis penanamannya kita sudah siapkan polybag seperti ini di pre-nursery nanti penanamannya itu radicula pada bagian bawah dan plumulanya di bagian atas seperti biasa ya, pada umumnya seperti itu tapi nanti ada teknisnya penanamannya nanti akan kita sampai ke sana nah kita akan mengenal bibit teman-teman kali ini bibit yang ideal untuk ditanam kecambah itu memiliki panjang kurang lebih 1-1,5 cm itu yang ideal untuk dilakukan penanaman nah ada yang sudah oper seperti ini teman-teman ini namanya sudah oper itu akarnya sudah banyak sekali namun tetap masih kita tanam juga walaupun sudah oper tapi sebaiknya cari kecambah atau beli kecambah itu yang seperti ini yang masih panjangnya 1-1,5 cm teman-teman bagian radiculanya oke baik teman-teman langsung kita teknis penanaman nah untuk penanaman khusus yang single tune ini atau satu mata tunas saja kita bisa melakukan penanaman secara normal atau seperti biasanya kita melihat bagian radiculanya dalam penanaman ini alangkah baiknya kita lubang-lubangnya dulu dan kita berikan juga pupuk dasar seminggu sebelum atau dua minggu sebelumnya dengan bahan organik kemudian kita kasih lubang teman-teman kita kasih lubang dan perhatikan radiculanya harus pada bagian bawah dan kita timbun cangkangnya ini kurang lebih 1-2 cm teman-teman seperti ini kita timbun nah kedalamannya seperti itu baru kita tutup lagi dengan tanah nah seperti ini teman-teman nanti kita siram setiap hari pagi dengan sore kemudian untuk kasus yang double tune atau double mata tunas seperti ini teman-teman kita bisa melihat arah radiculanya yang mana ini ada arah radiculanya sepertinya ke bawah ke atas semua seperti ini nanti dia akan lumulan atau tunasnya itu naik ke atas seperti ini ini kemauannya seperti ini jadi kita ikuti arah arah radiculanya atau arah akarnya jadi sama kita beri lubang juga kita beri lubang dan kita tancapkan ke atas seperti ini buntutnya ke atas buntut bijinya tuh tidak usah terlalu dalam karena bijinya itu ke atas langsung kita tutup lagi untuk tanah sendiri teman-teman bisa menggunakan tanah yang top soil lebih bagus itu kalau diayak dulu sampai menjadi tanah lempung dia jadi lempung bagusnya diayak standarnya tapi kali ini kita tidak perlu diayak lah top soilnya oke lanjut teman-teman kasusnya untuk yang panjang seperti ini ini teknis penanamannya untuk yang panjang seperti ini maka kita buatkan lubang yang sedikit dalam teman-teman nah kita buatkan lubang yang sedikit dalam karena mengikuti panjang dari akarnya atau radiculanya bagian radiculanya lubangnya kita buat besar-besar saja karena bijinya besar sekali jangkangnya besar sekali nah seperti itu kemudian kita timbun teman-teman jadi kurang lebih dia itu memiliki kedalaman satu senti untuk plumulanya supaya dia akan bertunas dengan baik dan tidak layu tidak langsung terkena sinar matahari baik teman-teman kita akan tanam satu persatu karena jumlahnya banyak seperti ini takut ada polybag kita yang lupa terisi jadi kita letakkan dulu satu-satu nanti kita akan susul kita buatkan lubangnya karena kalau tidak seperti ini biasanya ada yang terlewat mana yang tadi sudah kita isi seperti itu karena tanahnya kita timbun jadi kita ambil yang sudah direndam pengisida tadi itu kita simpan dulu di polybag nah seperti ini nanti akan kita buatkan lubang selamat menikmati selamat menikmati hai 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 baik jika sudah kita masukkan tanah semua langkah selanjutnya adalah kita lakukan penyiraman setiap hari pada pagi dan sore hari biar kecambahnya itu tidak mati dan pertumbuhannya juga akan sangat bagus Terima kasih telah menonton!